Halo teman bih, selamat datang di Petualang Rasa ini adalah segmen baru di channel kita ya tapi sebelumnya selamat tahun baru dulu buat teman-teman semuanya setelah kemarin di tahun 2023 kita udah melakukan banyak hal semoga di awal tahun ini, di tahun 2024 ini kita bisa lebih banyak lagi melakukan hal-hal yang jauh lebih positif nah jadi ini adalah episode perdana sekaligus video pertama juga yang di upload di tahun 2024 jadi saya itu pengen ada sesuatu yang baru meskipun sebenarnya ini gak bener-bener baru karena udah biasa kita lakukan di konten-konten kita sebelumnya jadi konten yang saya maksud di sini adalah konten masak-memasak tapi di konten masak sebelumnya kan bisu ya alias cuma ASMR tapi itu memang konsep nah kalau di Petualang Rasa ini saya pengen lebih interaktif jadi ini sebenarnya insight dari teman-teman juga karena banyak masukan ketika masak itu lebih enak kalau ada pembicaraan gitu jadi di Petualang Rasa ini saya pengen banyak bukan dialog ya tapi monolog jadi saya pengen sambil bercerita ke teman-teman semuanya dan semoga nantinya si Petualang Rasa ini bisa konsisten sampai ke depan nah di episode perdana ini spesial ya karena saya ini Sunda Pride alias asli orang Sunda jadi menu yang akan saya masak adalah nasi liwet khas Sunda nah kira-kira nasi liwetnya bakal jadi seperti apa yuk kita simak videonya nah untuk nasi liwetnya disini saya memakai baras sebanyak 500 gram atau setengah kilo dan untuk bumbunya disini ada serai, ada daun salam, bawang merah, percabean, ada pete dan juga mentega untuk rasanya nanti kita cuma kasih garam sama merica nah selain nasi liwet saya juga nanti akan bikin oseng cumi cabai gendot disini sudah ada cumi yang sudah saya goreng di rumah ada pete, ada tomat hijau, cabai gendot, cabai keriting, ada bawang merah dan bawang putih nanti juga saya akan bikin sambal karena kalau bikin nasi liwet nggak lengkap kalau nggak ada sambal tapi omong-omong ini baru aja di episode perdana ya kita udah ada sedikit drama karena saya nggak bawa panci nggak atau nggak bawa penggorengan, nggak bawa wajan jadi saya cuma bawa ini aja buat masak nasi liwet nanti numisnya dimana ya kayaknya kita harus numis lebih dulu baru kita masak nasi gitu sih solusinya nggak ada cara lain oke langsung aja kita iris-iris perbumbuan ini pertama saya iris bawang dulu ya bawang merah dan bawang putih lanjut nanti percabean kita iris juga bawangnya udah selesai sekarang kita cabai keriting dulu kalau misalkan teman-teman pengen lebih pedas bisa menggunakan cabai rawit ya ini saya karena nggak mau terlalu pedas jadi saya cukup cabai keriting aja dan nanti si cabai gendotnya pun nggak akan saya masak sama bijinya karena kalau pakai bijinya itu bakal pedas banget selain itu karena kita kan juga bikin sambal kalau dari si cumi cabai gendotnya udah pedas nanti si sambalnya kasihan nggak ngefek beginilah guys drama kalau masak di alam sumpah asep ini untuk si tomatnya akan saya potong besar-besar seperti ini biar ada teksturnya ngomong-ngomong ini pisaunya tajam banget kemarin habis di asah jadi harus hati-hati ya kok iya saya yang harus hati-hati ya selamat menikmati 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 nah sekarang baru kita masukkan semua bumbu aromatik yang sudah kita sangrai tadi baru deh kita kasih air untuk takaran air kalau saya biasanya 1 banding 1 atau gak mesti sih tergantung dari jenis beras juga Kalau untuk beras yang karakternya pulen, 1 banding 1 sudah cukup Tapi kalau beras yang karakternya perak, mungkin harus dilebihin Jadi takaran air nggak bisa jadi patokan ya, intinya disesuaikan saja Nah, sambil nunggu nasinya mateng, kita rebahan dulu di hamok ya Saya pengen masukkan juga dari teman-teman, bagaimana dengan konsep baru ini, apakah teman-teman suka? Saya tuh udah kepikiran ya, di petualang rasa ini bakal mengunjungi tempat-tempat baru Entah itu sungai, danau, air terjun, atau bahkan pantai juga mungkin Jadi kita akan masak dengan cara next level Kalau orang lain kan masak tuh di kitchen, kita mah langsung di alam Tapi berhubung masak-masak itu perlu bawa alat-alat yang pastinya bakal ribet Untuk kedepannya, kayaknya saya bakal bawa tim Jadi konsep kedepannya nggak akan seperti ini ya Kalau ini kan masih kayak mode solo cam nih Untuk nantinya, insya Allah bakal ada kameramen Pokoknya saya minta support dan doanya dari teman-teman ya Semoga dilancarkan, amin Nah ini untuk bahan sambalnya Ini untuk bahan sambalnya, saya menggunakan cabe rawit, cabe keriting, bawang merah, bawang putih, Tomat, terasi, garam, gula, sama bumbu penyedap Udah itu aja ya Kalau bahan udah mateng kayak gini tuh, kita ngulaknya pun mudah banget Nggak perlu effort yang terlalu keras Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Nah teman bi, akhirnya mateng juga nih Nasi liwetnya Tuh udah mateng sempurna ya Kita coba aduk dulu Kita lihat Nih, jadi dia si teksturnya itu Agak misah-misah ya Karena tadi pakai mentega Jadi dia nggak bener-bener nyatu Nah, kita juga bikin sambal nih Sambal tomat Ini nggak terlalu pedas Karena memang sengaja Sambal tomat terasi Selain itu ada oseng cumi cabai gendot Ini juga sama, nggak terlalu pedas Karena teman-teman bisa dengar suara saya masih agak bindeng Jadi saya belum terlalu pulih Belum berani makan yang pedas-pedas Ada kerupuk juga Terus di sini Ada Kelapa muda Atau Di bahasa Sunda itu Dugan atau Degan Mari langsung kita cobain ya Udah lapar juga nih Kita langsung cobain ya Ini untuk nasinya Ini udah ada rasa Tapi bukan yang Karakternya itu bukan yang terlalu gurih Karena tadi saya cuma kasih garam dikit Kasih merica sama bumbu penyedap dikit Jadi ini udah ada rasa Tapi nggak yang terlalu gurih-gurih banget Karena saya sengaja Nanti bakal dipaduin makannya sama Cumi Sekarang kita cobain cuminya Mantap Sekarang kita sambalnya ya Lebih mantap lagi Sebenarnya saya tuh Nggak terlalu suka peti Bukan nggak terlalu suka Emang nggak pernah makan gitu Kalau di rumah Tapi bukan berarti Nggak bisa makan Jadi saya tuh Nggak makan tuh karena males aja Jadi Badan saya tuh Metabolismenya tuh Entah itu bagus Atau jelek ya Jadi ketika makan yang bau-bau Langsung Bau badan Makanya daripada kayak gitu Saya Milih nggak makan Peti gitu Makan peti Makan jengkol Saya nggak makan Tapi kalau misalkan Kondisi kayak gini Misalnya nih Untuk makan Untuk bikin nasi lewat Pakai peti Saya masih bisa Masih oke Orang Sunda tuh terkenal Harus selalu makan lalapan Makanya saya kasih timun Sama terong Saya mau lanjut makan ya Nggak akan terlalu banyak Bikin scene saat makan Abis ini Kayaknya langsung pulang juga Jadi saya nggak akan nginep Jadi rencana kedepannya Dalam satu minggu Saya tuh bakal upload Dua video lagi Kayak dulu lagi ya Setiap hari Selasa Sama Jumat Jadi rencananya Setiap hari Selasa Upload konten Petualang Rasa Dan untuk hari Jumatnya Seperti biasa Konten camping Atau konten pendakian So buat teman B Tetap station Di channel Bodding Adventure Saya pamit Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye